Cina akan mengirim sampel batu bata ke stasiun luar angkasanya dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk menguji ketahanan batu bata tersebut dalam kondisi ekstrim dan potensi penggunaannya untuk membangun pangkalan bulan. Sampel batu bata tersebut terbuat dari berbagai komposisi dari tanah di bulan. Sampel ini akan diluncurkan ke stasiun luar angkasa Tianggong mulai misi kargo Tianzhou-8 yang akan datang. Batu bata tersebut akan menjalani uji paparan selama 3 tahun di luar angkasa. Selain itu, batu bata tersebut akan dibombardir oleh sinar ultraviolet dan sinar kosmik serta mengalami perbedaan suhu. Proses tersebut akan menguji kekuatan dan ketahanan batu bata di lingkungan ekstrim dan kemampuannya bertahan di ruang hampa. Untuk diketahui, percobaan ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai komposisi dan metode pembuatan batu bata dari tanah bulan yang paling cocok untuk membangun struktur di bulan. Salah satu metode untuk membuat batu bata ini melibatkan pemanasan bahan tiruan hingga lebih dari 1000 derajat Celcius dengan menggunakan induksi elektromagnetik dan tungku sintering. Proses ini menyatukan material menjadi struktur padat, menciptakan batu bata sepanjang 18 cm hanya dalam 10 menit. Peneliti di China menyebutkan peruncuran material ke bulan sangat mahal, jadi menggunakan sumber daya bulan secara lokal dapat mengurangi biaya secara signifikan dan meningkatkan kemungkinan eksplorasi di bulan. Ada pun China berencana membangun pangkalan bulan pada tahun 2030-an mendatang, dikenal sebagai Stasiun Penelitian Bulan Internasional atau ILRS. Pengiriman sampel ini adalah bagian dari persiapan negara tersebut menguji bata cetak tiga dimensi di bulan. Terima kasih sudah menonton!